Petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH, Banda Aceh kembali melakukan penggerebekan terhadap warung makan yang berjualan nasi di siang hari di kawasan Jalan AMD, Lamdom, Rabu, 12 April 2023, PLTK Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, melalui Danki WH Kota Banda Aceh. Fadili M. Nur Eskisi mengatakan, penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat melalui call center di 0812-1931-4001 sejak beberapa hari yang lalu, setelah menerima. Informasi itu, WH Kota Banda Aceh langsung melakukan pengintaian di lokasi yang dicurigai menjual nasi siang Sigu Pai selama bulan suci Ramadan. Melihat hal tersebut, kemarin siang petugas WH Kota Banda Aceh kembali turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kali ini kata Fadili, pihaknya melakukan penyamaran dengan memantau lokasi warung yang dicurigai tersebut, mengenakan baju preman, ia melakukan pemantauan dari kios di sebelah warung tersebut. Sementara petugas WH lainnya, ia arahkan untuk menunggu sedikit jauh dari lokasi. Tak lama berselang, kemudian datang dua orang pembeli menggunakan becak singgah di warung tersebut, dan Ki WH Kota Banda Aceh, Fadili M. Nur menambahkan, dari penggerebekan tersebut, pihaknya menyita barang bukti ikan goreng beserta nasi, rice cooker, dan tabung gas. Pihaknya mengarahkan pemilik warung tersebut mendatangani kantor Satpol Banda Aceh untuk menandatangani surat perjanjian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!